Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat hunkwe pisang black forest yang sangat mudah dan simple cara membuatnya Rasanya juga sangat enak, lembut, kenyal, bisa untuk cemilan di rumah Bisa juga untuk isian snack box ya Untuk yang tidak mau ribet membuat hunkwe bisa menggunakan cara ini ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke cara pembuatannya Untuk langkah yang pertama kita siapkan dulu bahan utamanya Di sini ada pisang raja nangka, aku pakai 3 buah Lalu kita kukus selama 15 menit menggunakan api kecil saja ya teman-teman Dan untuk besar kecilnya api seperti ini sampai matang Nah setelah 15 menit dikukus ini sudah matang bisa kita angkat Setelah pisangnya dingin atau agak hangat kemudian kita kupas seperti ini Berikutnya potong pisangnya menjadi beberapa bagian Berikutnya siapkan loyang ukurannya 20 x 20 cm Tingginya 4 cm Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun ya teman-teman Kemudian kita susun pisangnya di atas loyang seperti ini Kalau sudah selesai ini bisa kita sisihkan dulu Berikutnya di sini sudah aku siapkan 4 saset SKM coklat Kita tuang ke dalam panci seperti ini Tambahkan 95 gram tepung hunkwe atau setara dengan 9,5 sendok makan Setengah sendok teh garam 750 ml santan Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kemudian ini akan kita masak sambil diaduk-aduk Sampai mengental dan tanak ya Dan biar warnanya lebih cantik Di sini aku tambahkan dengan pasta coklat black forest secukupnya Nah ini sudah mulai agak mengental Terus diaduk-aduk aja Gunakan api kecil aja ya teman-teman Jangan pakai api besar Nah kalau bergerindil seperti ini Terus aja kita aduk dan gunakan api kecil saja ya Nanti dia akan meleleh seperti ini Akan tercampur rata Nah kalau adonannya sudah tanak dan mulus seperti ini Tidak ada yang bergerindil Kemudian bisa kita tuang semuanya ke dalam loyang Dan kita tuangnya dalam keadaan masih panas-panas banget ya teman-teman Jadi hati-hati Kemudian bisa kita ratakan seperti ini Tapi pelan-pelan aja ya teman-teman Takutnya pisangnya jadi geser Nah kalau udah rapi seperti ini Kemudian diamkan di suhu ruang hingga ngeset Dan kalau udah ngeset bisa teman-teman simpan di dalam kulkas sebentar Nah kalau adonannya udah ngeset Kemudian bisa kita keluarkan dari cetakan Tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya menggunakan pisau yang tajam ya Karena tadi kita tidak mengolesnya menggunakan minyak Kemudian kita potong menjadi empat bagian dulu Seperti ini Berikutnya kita potong menjadi tiga bagian Nah ini untuk hasil potongannya ya teman-teman Cantik banget Kemudian bisa kita kemas menggunakan daun pisang seperti ini Kalau udah rapi seperti ini Kemudian kita kemas menggunakan plastik OPP Ini yang tipe sheet ya teman-teman Jadi lembaran kayak gini Dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya Nah kalau untuk jualan teman-teman bisa kemas menggunakan mica brownies seperti ini Kemudian tambahkan stiker thank you biar makin menarik ya Nah ini dia teman-teman Hun kue pisang black forest yang sangat mudah dan simple cara membuatnya Untuk tampilannya ini gak diragukan lagi ya Sangat menarik Kue jadul dikemas seperti ini jadi naik kelas ya Kekinian banget Pasti banyak yang nostalgi ya Dan sekarang waktunya untuk aku review Dari tampilannya saja sudah menggoda banget ya Pecinta coklat pasti makin tergila-gila sama kue jadul yang satu ini Selain rasanya yang sangat enak Teksturnya juga kenyal, lembut Ditambah pasta coklat black forest Makin enak dan nikmat banget rasanya Ada yang salvok gak nih Untuk masa kali ini aku pakai geranik kukwernya dari Ideal Life Satu setnya ini terdiri dari 4 piece Ada fry pan dan casserole pan Ada tutupnya juga yang bisa diletakkan berdiri Dan yang paling aku suka Ada handle yang bisa dilepas-pasang seperti ini Penyimpanannya jadi lebih mudah dan hemat ruang ya Dan bonus 5 set spatula cakep seperti ini Berbahan nilon ya Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe Dan share ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya